selamat menikmati bahas ini merupakan bocoran karena saya dapatkan dari panitia pelaksana tes tahun ini entah soal ini benar atau betul tapi bapak ibu teman-teman semua bisa pelajari soal-soal ini dan disimak penjelasannya di video ini dan kalau misalkan bapak ibu teman-teman semua mau file soal ini silahkan berkomentar di bawah video ini nanti saya kirimkan link untuk mendownload soal ini baik kita langsung saja masuk penjelasan soal-soalnya baik bapak ibu kita mulai ya soal nomor satu disini diperhatikan ya jadi bapak ibu teman-teman semua bisa dikerja terlebih dahulu kemudian dibandingkan jawabannya dengan penjelasan video ini ya oke soal nomor satu nah menurut anda berpindah-pindah pekerjaan adalah suatu hal yang apakah sangat wajar atau tidak wajar wajar tidak baik atau baik disini penjelasannya sangat wajar tiap orang berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai atau tidak wajar karena loyalitas terhadap pekerjaan adalah suatu hal yang penting nah wajar karena pekerjaan yang sekarang anda jalani terasa kurang atau tidak baik nah berpindah-pindah ini tidak baik karena pegawai yang baik adalah pegawai yang mampu bertahan dan setia pada pekerjaannya atau baik karena jika ada pekerjaan yang lebih baik anda akan mengambil pekerjaan itu jadi apak ibu silahkan ditentukan pilihannya ya nah kalau saya disini apak ibu jawaban saya adalah B jadi menurut anda berpindah-pindah pekerjaan adalah suatu hal yang tidak wajar kalau menurut saya ya kenapa? karena ya soal ini yang diperhatikan adalah bagaimana loyalitas kita terhadap pekerjaan yang kita jalani sekarang ya jadi disini lihat bagaimana apa yang namanya kesetiaan kita ya terhadap pekerjaan yang kita tekuni sekarang ya oke nomor 2 nah nomor 2 diperhatikan soalnya disini ya tiba-tiba atasan anda meraih anda tanpa alasan yang jelas yang akan anda lakukan adalah apakah mendengarkan dengan sepenuh hati kemudian memberikan penjelasan dengan santun mendengarkan dengan seksama mencoba menerima acu tak acu atau merasa aneh karena anda tidak melakukan kesalahan tersebut nah silahkan nah silahkan apapak ibu ditentukan jawabannya ya kalau saya disini jawaban yang paling tepat adalah yang A ya karena soal ini bertujuan untuk bagaimana mengetahui sikap kita dalam menanggapi pendapat dan kritik yang diberikan orang lain ya jadi kalau misalkan atasan kita memarahai ya maka kita kita dengarkan dengan sepenuh hati kemudian memberikan penjelasan dengan santun ya kenapa apa alasannya atasan atasan tersebut memarahai kita ya jadi yang di perlukan disini disoal ini adalah bagaimana sikap kita ya sikap dalam menanggapi sikap dalam menanggapi ya pendapat ya dan kritikan ya jadi yang mau dilihat disini adalah bagaimana sikap kita dalam menanggapi pendapat dan kritikan ya ya sikap dalam menanggapi pendapat dan kritikan terhadap kita ya seperti itu oke nomor tiga jika suatu hari petugas kebersihan datang terlambat maka yang akan anda lakukan adalah apakah memarahinya atau membersihkan sendiri ruang kerja anda melaporkan pada koordinator kebersihan memberikan sanksi atau membiarkannya nah silahkan apapak ibu teman-teman semua ditentukan jawabannya nah kalau saya disini adalah jawaban yang paling tepat adalah yang B membersihkan sendiri ruang kerja anda nah soal ini bertujung untuk bagaimana mengetahui kepedulian dan kesegapan anda ketika orang mengalami hambatan atau kesulitan jadi yang diperlukan disini adalah soal ini apa namanya bertujuan ya untuk melihat bagaimana kepedulian ya kepedulian kita terhadap orang lain yang mengalami kesulitan ya ya karena ya mungkin petugas kebersihannya ini mengalami sedikit hambatan ya sehingga dia datang terlambat membersihkan ruangan kita sehingga kita berinisiatif untuk membersihkannya sendiri ya sebagai rasa apa yang namanya sebagai rasa kepedulian terhadap apa rasa kepedulian kita terhadap orang lain ya nomor 4 dan nomor 4 diperhatikan ya jika anda bertemu dengan seseorang yang belum anda kenal maka anda akan apakah menyapa terlebih dahulu tidak menyapa karena takut terjadi salah paham tidak menyapa karena anda tidak mengenalnya tersenyum atau pura-pura tidak melihat jadi kalau misalkan kita di jalan ini atau dimana saja tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang belum anda yang belum kita kenal maka kita ya bapak ibu teman-teman semua apa jawabannya kalau saya disini itu jawaban saya adalah yang D kita tersenyum saja ya nah ini yang dilihat adalah bagaimana kepedulian kita lagi ya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar ya meskipun orang tersebut belum kita kenal sebelumnya ya tidak apa-apa tersenyum saja ya karena tersenyum ini merupakan salah satu apa ya tersenyum ini salah satu bagian dari sedekah ya jadi tidak ada ruginya kalau kita tersenyum kepada siapa saja yang penting jangan senyum sendiri ya nanti dikira kita orang gila ya misalkan begitu ya nomor lima oke diperhatikan nomor lima tim anda adalah tim terbaik tahun lalu tahun ini tim anda menginginkan perdikat itu lagi maka anda ya berusaha dengan sungguh-sungguh mengejarkan semua tugas dengan baik ya ini sudah pasti jawaban yang A ya kita tidak usah banyak pikir lagi ya intinya kalau kita mau menginginkan satu target maka kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh ya meskipun target itu sudah pernah kita dapatkan sebelumnya ya jadi disini yang dilihat adalah bagaimana motivasi kita ya motivasi untuk terus bekerja berprestasi ya jadi disini dilihat untuk bagaimana apa ya bagaimana motivasi kita untuk terus berprestasi meskipun prestasi itu sudah pernah kita dapatkan sebelumnya ya nomor enam ketika terjadi aksi mau bekerja dari angkutan umum padahal setiap pagi anda selalu menaiki angkutan umum untuk bekerja maka anda apakah mencari tumpangan pulang dan tidak jadi ke kantor berjalan kaki sebisanya menelpon rekan kerja dan meminta dijemput atau menunggu moga kerja berakhir nah bapak ibu teman-teman semua apa jawabannya disini nah kalau saya disini jawaban adalah mencari tumpangan nah kenapa karena kan kita ini apa ya kita kan punya pekerjaan utama ini bekerja ya maka kita harus selalu mencari solusi dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tanggung jawab kita ya maka tidak ada laksan untuk pulang dan tidak jadi ke kantor atau berjalan kaki kalau berjalan kaki sebisanya takutnya kita kecapean lagi sebelum tiba di kantor maka kemungkinan besar tidak kita lanjut atau menelpon rekan kerja dan meminta dijemput ya bagaimana kalau rekan kerjanya juga berhalangan atau menunggu mau kerja berakhir sampai jam berapa atau misalkan jangan sampai seharian ini apa namanya seperti ini terjadi yang aksi mau kerja nah ini kan tidak jadi kita apa namanya tidak kita tidak jadi lagi kita lakukan selesaikan tanggung jawab kita ya ya kemudian nomor 7 setelah acara kedinasan salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja bagaimana sikap kita apakah menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu atau mampir sebentar tidak masalah asal atasan ikut tidak mengapa nah atau sikap kita adalah kembali ke kantor sendirian ataukah menunjukkan ke arah jalan tempat wisata yang tempat wisata yang menarik nah kalau bapak ibu teman-teman semua jawabannya apa disini ya kalau saya disini jawaban saya adalah yang A soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap kita ketika kepentingan pribadi itu agak berbenturan dengan kepentingan kelompok jadi kita harus utamakan kepentingan kepentingan kelompok nah kepentingan pribadi disini kan karena kita apa ya diajak oleh teman untuk pergi ke tempat wisata sementara kepentingan kelompok adalah urusan tanggung jawab di kantor kita jadi kita harus utamakan urusan kelompok di atas kepentingan kelompok di atas kepentingan kepentingan pribadi ya seperti itu ya teman-teman ya next nomor delapan nah menurut anda perbedaan antara orang yang berpendidikan adalah nah artinya orang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan mungkin ini yang ditanyakan nah kalau saya disini teman-teman semua jawabannya adalah ya perbedaan antara orang berpendidikan dengan tidak berpendidikan adalah pola pikirnya kenapa karena ya disini soal ini ingin mengetahui ya bagaimana pandangan kita pemahaman kita terhadap pentingnya pendidikan dalam kehidupan seseorang artinya bapak ibu teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa ketika orang memiliki jiwa kependidikan maka bisa kita tahu bahwa pola pikirnya akan berubah ya meskipun ya ini jiwanya yang dilihat ya bukan titelnya ataupun jawatannya bukan prestasinya bukan tetapi yang dilihat adalah bagaimana pola pola pikirnya ya oke dua nomor terakhir ya bapak ibu teman-teman semua nah anda berprinsip bahwa anda harus get bekerja agar menjadi seseorang yang sukses dengan demikian anda dapat apakah ini yang mau dilihat adalah indikator dari kesuksesan apakah karena berhasil membeli barang-barang yang anda sukai atau membantu lebih banyak orang yang membutuhkan ya atau memiliki banyak uang berkunjung ke tempat-tempat yang ingin anda kunjungi atau memiliki usaha yang besar nah bapak ibu teman-teman semua apa jawabannya disini nah kalau saya disini jawaban saya adalah yang B ya karena soal ini bertujuan untuk bagaimana mengetahui kemampuan kita untuk tetap bekerja dan berusaha keras dalam situasi dan kondisi apapun ya oke kita lanjut ke soal nomor terakhir jika anda memutuskan untuk menikah maka anda akan apakah tetap tinggal di rumah orang tua anda atau tinggal di rumah orang tua hingga anda mampu membeli rumah sendiri tinggal di rumah sendiri atau biasa saja yang penting nyaman tempat tinggal bukan hal yang penting nah bapak ibu teman-teman semua silakan ditentukan jawabannya ini seperti biasa soal ini saya simpan ya untuk bapak ibu teman-teman semua kerjakan dan silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini kemudian nanti kita diskusikan ya oke jadi nomor 10 ini silakan bapak ibu yang kerjakan ya ya oke bapak ibu saya kira sampai disini penjelasan penjelasan singkat saya bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tes kompetensi manajerial yang merupakan bocoran ya soal dari penyelesaian pusat pelaksana baik kawan-kawan teman-teman semua saya akan sampai disini terima kasih banyak atas perhatiannya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax